hai hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di channel text no ID dan pada video ini saya akan sampaikan kembali update terkait dengan progress di area simpang susun area gebang tokutan negara ya terkait dengan pengacoran jalan yang tinggal sedikit lagi akan selesai nah inilah bagian persimpangan jalur ya tepatnya adalah jalur keluar Tol JP2 Selatan dan mengarah ke gerbang tokutan negara bagian keluar atau exit nah terdapat pekerjaan saat ini di area ujung petepatnya di dekat dengan jembatannya jembatan overpass yang dibawahnya adalah jalur utama ya berwarna kawal nanti kita akan coba lihat ke lokasi tersebut nah dari sisi ketinggian sudah terlihatnya jalur baru yang sudah dicor karena berbeda warna sangat kontra sekali aja dengan jalur lama kita coba mendekat ke lokasi tersebut di area tersebut memang padahal saya tinggal sedikit lagi tapi kita lihat update-nya bagaimana ya Hai nah ini dia Hai Oke sudah cukup banyak progress di lokasi ini dan sepertinya ini hampir sampai ke area jembatannya atau overpass ya Nah pada pagi ini sudah terlihat satu alat berat tapi tidak terlihat untuk mobil-mobil lainnya sepertinya mungkin menyusul ya dan alat berat sedang mondar-mandir ini sepertinya adalah alat untuk mengepres ya Nah ini dia sepertinya masih meratakan ya untuk area tersebut dan aku sepertimang sepertinya belum dicor ya kan disini terlihat bagian-bagian yang ini sepertinya adalah pelapis bawah Hai nah untuk jalur keduanya sudah Hai kari cor ya dan bagian ini sepertinya belum Nah setelah area ini selesai dicor maka tersisa adalah overpass ya dan juga ada sedikit jalur di area gundukan disana sudah dicor tapi sepertinya memang belum selesai ya jika progress seperti ini terus dikerjakan setiap hari sepertinya untuk sampai ke lokasi depan overpass yang selesai ke lokasi ini ini hanya perlu beberapa hari mungkin hanya dua atau tiga hari ya dan nanti mungkin bisa langsung melanjutkan ke area overpass dan juga area gundukan ini Hai nah kembali ke pertanyaan besarnya adalah terkait dengan penyelesaian jalur jepet dua selatan eh dari Bekasi ya sampai ke Sadang nah dimana sana pengerjaannya dibagi menjadi tiga paket dan area ini area kutang negara masuk dalam paket tiga dan untuk target dari operasional mungkin atau target selesai ya untuk dari Sadang sampai Sukabunga atau paket tiga ini sebetulnya disana terlihat di tahun 2024 ya dan sepertinya kita untuk saat ini optimis yang untuk Sadang sampai kutang negara ini sepertinya akan selesai karena memang sudah selesai ya karena jalur ini yang sedang dikerjakan sebetulnya adalah jalur lanjutan ke arah sukabunga di Sadang sendiri sebetulnya masih ada bagian yang belum diselesai ya dan masih dalam proses mungkin nanti akan dicor setelah disini kita lihat saja nanti bagaimana update-nya tapi seharusnya sudah akan bisa dikerjakan ya karena sana sudah ditumpuk juga untuk material-materialnya nanti nanti kita lihat kapan pelaksanaannya dan untuk sampai ke tahun akhir ya akhir tahun 2024 masih ada beberapa bulan sepertinya itu cukup ya untuk area simpang Sun Sadang untuk area yang perlu dibuat jalur atau cor ya atau dicor jalurnya mungkin yang menjadi pertanyaan adalah area sukabunga apakah memungkinkan untuk diselesaikan di tahun 2024 ini karena terlihat disana masih cukup banyak bagian-bagian yang harus dibuat tapi kita optimis saja yang kita lihat nanti update-nya bagaimana ya untuk area tersebut nah selanjutnya bagaimana tentang target dari jalur ya dari sukabunga sampai sukaragam sukaragam sampai setu dan selesai sampai jati asih ya Nah untuk sukabunga sampai sukaragam berdasarkan situs BPJT ya itu ditargetkan di April 2026 dan sukaragam sampai setupun itu ditargetkan di tahun 2026 April ya dan sedangkan untuk area setu sampai jati asih disana tertulis lebih dari tahun 2026 ya seperti ini area tersebut ditargetkan paling akhir ya lebih dari 2026 tentu untuk aktualnya kita tidak bisa memperkirakan ya karena disini pun untuk update data tersebut di Agustus 2024 ini ya tentu nanti akan ada update terbaru ya untuk data tersebut dan akan memperkirakan kapan sebetulnya area tersebut akan ditargetkan selesai ya nanti kita harus menunggu data lebih lanjut untuk area tersebut nah seperti itu itu dia informasi terkini yang dapat saya sampaikan dari area sukabunga dan terjuga saya inginkan untuk target kaljabat dua selatan secara umum ya dari sadang sampai jati asih dan untuk aktualnya nanti kita lihat nih untuk sadang sampai kota negara ini sepertinya optimis selesai tahun 2024 ini tidak nanti kita lihat di area sukabunga ya Nah silakan jika ada yang ingin dikomentari atau ditanyakan yang dapat menuliskan di kolom komentar dan bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe-nya agar nanti tidak ketinggalan update terbaru ya terkait dengan tol jabat dua selatan dan juga informasi-informasi lainnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati